Rumus volume kubus Baik adik-adik, kali ini kita akan pelajari tentang rumus volume kubus Nah, adik-adik pasti pernah melihat benda seperti dadu, mainan rubik kubu, atau bangunan kabar Nah, semuanya itu berbentuk kubus Sipa-sipa kubus yang perlu diketahui adalah merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki 12 rusuk Yang ukurannya sama Dan 6 sisi atau bidang permukaan yang berbentuk gujur sangkar Setiap sisi ini dapat dianggap sebagai sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi Nah, karena rusuk kubus memiliki ukuran yang sama Maka kita bisa menghitung volume kubus sebagai berikut Volume kubus sama dengan S dikali S S dikali S Sama dengan S pangkat 3 Jadi S ini panjang rusuk kubus Contoh soalnya Andi mempunyai kardus berbentuk kubus Yang mempunyai panjang sisi 40 cm Volume kubus milik Andi adalah berapa? Nah, disini kita ketahui panjang sisi kubus adalah 40 cm Maka volume kubus sama dengan S dikali S dikali S Sama dengan 40 dikali 40 dikali 40 Sama dengan 64.000 cm kubus Jika sebaliknya diketahui volume kubus Maka berapakah panjang rusuknya? Volume kubus tadi sama dengan S pangkat 3 Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus Nah, kalau seperti jawaban di atas Volume kubusnya adalah 64.000 cm kubus Jadi S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus Sama dengan akar pangkat 3 dari 64.000 cm Hasilnya 40 cm Adik-adik bisa cari metode cara cepat mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan di video lainnya Misalnya tadi di atas akar pangkat 3 dari 64.000 Kita bisa buat dulu daftar pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10 seperti ini Nah, kemudian kita membagi bilangan 64.000 menjadi 2 bagian Karena ini pangkat 3, maka kita ambil 3 angka di belakang Kemudian kita bagi menjadi 64 dan 0.000 Untuk angka di depan yaitu 64 Carilah pangkat 3 yang hasilnya sama atau mendekati 64 Perhatikan pada daftar bilangan pangkat 3 di atas Yang hasilnya sama atau mendekati 64 adalah 4 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 Berarti sama dengan 64 Jadi kita tulis 4 pada daerah hasil Kemudian bagian keduanya yaitu 0.000 Perhatikan angka terakhirnya yaitu angka 0 Kita cari bilangan di atas yang hasil pangkat 3-nya diakhiri dengan angka 0 Ternyata kita temukan pada bilangan 10 10 pangkat 3 sama dengan 1000 Angka terakhirnya adalah 0 Maka kita tulis 0 pada daerah hasilnya Jadi hasilnya adalah 40 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.